Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga tetap semangat dan cariak ya, dan tetap selalu sehat. Setelah lebaran, kita harusnya makin semangat ya. Nah, jadi hari ini Kaninda mau mengenalkan teman baru yang akan menemani Kaninda untuk ngobrol-ngobrol hari ini teman-teman. Soalnya hari ini tuh spesial banget, bertepatan dengan adanya fenomena gerhana bulan total. Pasti teman-teman penasaran kan, ingin tahu seperti apa? Nah, kalau gitu Kaninda mau mengenalkan teman baru Kaninda namanya Gwen. Halo Gwen! Halo teman-teman, kenalkan nama aku Gwen. Aku hari ini akan temenin Kaninda untuk ngobrol-ngobrol tentang gerhana bulan total yang terjadi hari ini. Soalnya spesial banget nih teman-teman. Karena hari ini akan terjadi fenomena gerhana bulan total atau super blood moon. Wah Kaninda, aku sebenarnya gak sabar melihat sama aku juga punya banyak pertanyaan tentang ini. Tenang aja Gwen, karena pastinya teman-teman bobo juga punya pertanyaan yang sama seperti Gwen. Punya banyak pertanyaan tentang fenomena ruang angkasa yang terjadi hari ini. Jangan lewatkan gerhana bulan total pada 26 Mei 2021. Teman-teman, jangan lewatkan tanggal 26 Mei 2021. Akan muncul gerhana bulan total atau super blood moon. Menurut informasi dari lembaga penerbangan dan antariksa atau LAPAN, Fenomena gerhana bulan total terasa spesial karena terjadi 195 tahun sekali. Wah, seperti apa keunggungan fenomena ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Selain itu, fenomena ini beriringan dengan terjadinya perikage, yakni saat bulan berada di jarak terdekatnya dengan bumi atau dikenal super moon. Pada saat gerhana bulan total nanti, bulan akan tampak merah. Itu karena pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Nah, karena itu gerhana bulan total kali ini disebut juga bulan merah super atau super blood moon. Yang unik dari gerhana bulan kali ini yaitu, Pertama, lebar sudutnya lebih besar 13,77% dibanding saat berada di titik terjauhnya. Kedua, kecerlangannya 15,6% lebih terang dibandingkan dengan rata-rata. Ketiga, gerhana ini lebih terang 29,1% dibandingkan saat titik terjauhnya bulan. Menariknya, gerhana bulan total kali ini bertepatan dengan detik-detik hari raya Waisak. Yakni pada 15 Soekla Paksa Waisaka 2565 era Buddha yang jatuh pada 26 Mei pukul 18.13.30 waktu Indonesia bagian Barat, 19.13.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 20.13.30 waktu Indonesia bagian Timur. Nah, bila teman-teman ingin melihat GBT itu bisa disaksikan pada jam-jam tersebut ya. Lalu, bagaimana cara melihatnya ya? Gerhana bulan total kali ini bisa dilihat sejumlah wilayah di dunia, seperti di Asia Timur, Australia, hingga sebagian benua Amerika. Di Indonesia, GBT bisa dilihat di seluruh Indonesia. Untuk melihatnya, kita tidak membutuhkan tropong atau alat khusus apapun. Lapan menyebut fenomena GBT ini akan terjadi lagi setiap 195 tahun sekali. Jadi, akan kembali terjadi pada 10 Mei 2.199, 21 Mei 2.217, dan 16 Mei 2.394. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan gerhana bulan total ini ya, teman-teman. Apabila kamu bisa menemukannya, jangan lupa share di media sosial dan tag ke majalah Bobo ya. Nah, kalau gitu, Kanindia mau undang seseorang yang lebih tahu, yang akan bisa menjelaskan tentang fenomena yang akan terjadi hari ini nih, Gwen. Namanya, Pak Hendro Setianto. Nah, jadi Pak Hendro ini adalah seorang alumni astronomi dari Institut Teknologi Bandung. Nah, Pak Hendro ini mendirikan Imanong. Nah, Imanong ini adalah seperti observatorium ini yang ada di rumahnya. Jadi, awalnya mungkin observatoriumnya ini kecil-kecilan, dan ternyata banyak yang tertarik ingin melihat ruang angkasa dari observatorium milik Pak Hendro ini. Nah, Kanindia juga penasaran nih, ingin tahu lebih banyak seputar Imanong, dan juga pastinya seputar fenomena gerhana bulan total yang terjadi hari ini. Kalau gitu, kita langsung undang Pak Hendro ya. Halo Pak Hendro, apa kabarnya nih? Halo, Kanindia dan Gwen. Semoga sehat semuanya ya. Sehat Pak, sehat Pak, alhamdulillah. Iya, senang banget nih Pak Hendro bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng Kaninda dan juga Gwen hari ini nih Pak. Soalnya kita tuh udah menyimpan banyak pertanyaan banget ya Gwen ya. Iya. Lama nih nggak ketemu dengan kawan-kawan buku juga. Iya benar, senang banget Pak Hendro bisa memberikan informasi lagi seputar antariksa. Pastinya teman-teman Bobo juga udah kangen nih, ingin tahu lebih banyak lagi tentang ruang angkasa. Kalau gitu nih Pak, mungkin kita langsung aja nih Pak. Soalnya banyak teman-teman Bobo yang penasaran tentang fenomena antariksa ini. Karena selalu menjadi perhatian karena menyimpan banyak misteri-misteri gitu Pak. Karena teman-teman Bobo senang banget kan dengan yang berbau-bau misteri gitu. Nah, khususnya antariksa ini terutama di tanggal 26 ini kan akan berita yang beredar itu ada terjadi fenomena yang sangat langka. Fenomena gerhana bulan total bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Nah, apakah Pak Hendro dan khususnya Imah Noong ini sudah merencanakan agenda untuk pengamatan langsung Pak? Iya, baik-baik. Ini sebentar lagi ya, sudah akan ada gerhana bulan total. Cukup menarik ini gerhana bulan total ini dan kita di Imah Noong ini sedang mempunyai beberapa rencana, kegiatan. Saya kenalkan dulu nih sebelum saya cerita kegiatan di Imah Noong ya, berkaitan dengan gerhana. Di Imah Noong itu sekarang kita punya mitra menjadi maskot di Imah Noong kita nih, kegiatan untuk adik-adik. Namanya Nebulakit. Halo Kak Nebulakit. Halo semua. Halo Kak Nenggan, kawan-kawan Bobo. Halo. Halo Nebulakit. Halo. Aku baru benerat ke bumi. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Nebulakit sini. Sehat semuanya ya. Sehat. Nebulakit. Dan Nebulakit juga selalu sehat. Terima kasih. Nebulakit ini. Donut kita ini. Semoga dengan Nebulakit ini harapannya menarik minat ya. Tidak ada aneh adik-adik kawan-kawan Bobo untuk bisa bermimpi atau bercita-cita menjadi astrum Indonesia. Ya, betul sekali. Baik. Nah, nanti kita dengan Nebulakit juga. Nanti di Imah Longhong, kita akan mengadakan kegiatan pengamatan bulan total. Nah, kerana bulan total ini kan terjadinya menjelang, sebelum maghrib sebetulnya. Jadi sebelum matahari terbit itu fenomenanya sudah terjadi. Jadi ketika bulan terbit, jadi kerana bulan total itu kan terjadinya pada saat fase purnama ya. Jadi adik-adik, kawan-kawan, kalau fase purnama itu artinya ketika mataharinya terbenam, bulannya terbit. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ini terbenam, ini terbit. Pada saat terbit itu, nanti bulannya sudah dalam konditor warna merah. Yang artinya, itu sudah berlangsung masa kerana bulan 6. Nah, kita di Imah Longhong, kita bekerjasama dengan sejumlah observatorium dan planetarium di Indonesia. Jika ada kumpulan itu namanya Jopi, jejaring observatorium dan planetarium Indonesia. Nah, ini mengatakan pengamatan secara berjamaah, bersama-sama. Jadi ditayangkan lewat, apa namanya, YouTube juga. Juga dilahirkan lewat, apa, online gitu ya. Jadi siapapun yang ingin bergabung bisa bergabung. Wah, seru banget tuh. Iya, seru banget. Tapi Nebula Kids juga nanti ikut nggak nih di pengamatan langsung di Musolatori Uki Mano? Aku pasti ikut, Kak. Karena gerhana total besok itu, gerhana total bulan besok itu, jarang bisa kita temuin loh. Jadi pastikan besok kawan-kawan itu udah stand by di depan rumah dengan langit yang cerah. Atau kalau mau sekalian lihat nih, jadi keluar rumah juga sambil bawa laptop atau handphone. Jadi sekalian free me, sekarang lihat pelanggan-pelangnya langsung. Jangan sampai kelewat ya. Dan pastikan harus berdoa dulu dari sekarang biar cuacanya nggak, nggak ini, nggak apa. Cuacanya bagus ya sekarang. Benar, benar. Betul, dari kemarin hujan terus. Nah, Gwen, kalau gitu kita mulai berdoa dari sekarang ya. Supaya cuacanya bisa terang nih. Jadi Gwen nggak penasaran lagi. Iya, soalnya Nebula Kids, Pak Hendro, Gwen ini juga penasaran, Kak. Nah, tapi tadi Pak Hendro dan Nebula Kids, tadi kan Nebula Kids bilang tuh, kalau gerhana bulan total yang terjadi hari ini nanti itu sangat langka. Nah, Kaninde juga lihat-lihat di berita, katanya gerhana bulan ini terjadi 195 tahun sekali ya. Apakah benar tuh Pak Hendro dan Nebula Kids? Terus spesialnya di mana? Dan kenapa bisa disebut spesial? Silahkan. Jadi Gwen, tau nggak gimana terjadinya gerhana bulan total kira-kira? Apa yang menyerah kita? Jadi gerhana bulan itu terjadi ketika bumi kita bulan memasuki bayang-bayang bumi kita. Jadi bulan, ada bumi, ada matahari di sebelah sana, bahayanya, gitu ya. Ini masuk, terhalang sama bayangan dari bumi. Nah, misalnya, terjadilah gerhana. Nah, fenomena bulan melewati atau bumi di antara bulan dan matahari itu sebenarnya rutin tiap bulan. Terjadi, ya kan? Jadi, purnama itu posisinya bulan dan matahari berseberangan. Jadi, bumi kita di tengah. Itu rutin tiap bulan. Tetapi, tidak setiap bulan, tidak setiap bulan itu, tidak setiap sasih ya. Tidak setiap sasih ya, bumi kita, bayangan bumi kita itu akan menutupi bulan, gitu. Sehingga dari situ saja kita sudah tahu fenomena gerhana bulan ini jarak. Bumi kita, atau bulan itu, mengorbit itu, bulan mengelilingi bumi itu, dia tidak lingkaran. Jadi, dia terkadang dekat, terkadang jauh, gitu ya. Nah, karena itu, terjadi di setiap posisi. Nah, posisinya nanti, pas yang nanti, itu ketika bulan itu berada di titik yang dekat dengan bumi. Makanya, fenomenanya menjadi lebih jarang lagi, kan gitu ya. Terus ditambah lagi, jadi karena tadi berada di dekat seperti itu, makanya kita mengenanya dengan istilah super. Wah, dan super moon itu berarti menggambarkan bulannya sedang dekat dengan bumi. Kenapa super? Karena kelihatan besar. Iya, semangat. Semakin dekat, maka semakin besar. Nah, gitu ya. Semakin jauh, maka kelihatan semakin kecil. Maka kita istilahnya super. Kenapa ada kata blood darah? Nah, gitu ya. Itu karena warna bulan nanti berubah menjadi merah. Wah, keren banget. Jadi, warnanya berubah menjadi merah, makanya kita kenal dengan istilah blood moon. Terlebih sekarang ini, pas bertepatan dengan hari Waisa. Jadi, hari Waisa gini kan juga tidak, ya, bulan ya, setahun sekalipun selalu berubah. Tidak selalu di bulan apa sekarang ini ya? Mei ya? Jadi, akhirnya kejadiannya menjadi semakin langka lagi. Langka banget. Wah. Jadi, ini menunjukkan betapa luar biasanya sang mahal pengatur. Wah, aku merindu. Nah, itu ya, itu mengatur gerak itu sehingga manusia itu bisa menghitung. Kalau nggak diatur, ihh, nggak bisa menghitung kita, nggak bisa memprediksi. Begitu, Kak Ninda. Wah, berarti teman-teman Bobo dan juga Gwen nggak boleh kelewatan banget nih. Karena kita benar-benar bisa langsung melihat bulan yang besar itu ya, Nebulakif dan Pak Hendro. Apalagi warnanya cantik banget nih, warnanya merah. Biasanya kalau kita lihat bulan, warnanya putih atau abu-abu gitu ya. Iya, wah, benar-benar harus dicatat nih, nggak boleh lihat. Dan tambahan, boleh Kak Ninda? Aku tambahin dikit. Boleh, boleh. Jadi besok itu, selain super red moon ya, dan juga ada gerhana, juga besok tuh bisa dinamakan juga, dan dinamakan juga flower super red moon. Kenapa flower? Karena di Amerika ya, nama-nama gerhana, maaf, nama-nama bulan, itu dikasih nama tuh per bulannya. Nah, untuk bulan Mei itu disebutnya flower. Karena dia pernah, Kak, pernah dengar ada game namanya harvest moon? Pernah, pernah. Mungkin Gwen ikutan main nih. Ikutan nggak nih, Gwen? Gue ikutan main harvest moon. Yang kita jadi petani, ya. Petani peternak, kemudian bikin nanam pohon, ternak ayam. Inget nggak, Gwen? Iya. Nah, nama harvest moon game itu diambil dari fenomena bulan yang terjadi tanggal per bulan Oktober, itu dinamakan harvest moon. Dimana, kalau lihat di gamenya ya, dimana pada fase itu, orang-orang tuh pada keluar rumah untuk berkegiatan. Kan, kan, jaman dulu tuh nggak ada lampu-lampu jalannya. Jadi, bulan itu dipakai untuk itu tuh, untuk berkegiatan keluar. Dan harvest dia, kemudian, apa namanya, memanen hasil tanam mereka. Nah, nama-nama harvest moon. Nah, sekarang flower. Karena di sana, itu sekarang lagi musim temi, banyak bunga yang sedang bermekaran. Makanya, nama-nama flower juga. Gitu. Nah, ini Nebula Kids dan Pak Hendro. Gwen juga punya pertanyaan nih. Silahkan, Gwen. Pak Hendro dan Nebula Kids, apa bedanya gerhana bulan total dengan gerhana bulan yang lain sih? Ada, jadi, kalau gerhana bulan tadi, gitu ya, itu ada beberapa fase. Jadi, gerhana bulan total itu, ada fase yang dinamakan fase penumbra. Penumbra disebut sebagai gerhana bulan penumbra. Jadi, penumbra itu semacam bayangan, tapi bukan bayangan inti. Jadi, ada bayangan lain, ya, ada bayangan utama, terus bayangan sekunder. Nah, bayangan sekunder itu yang dipaksa sebagai penumbra. Ketika bulan melewat hati bayangan yang penumbra tersebut, penumbra kita menyebutnya gerhana bulan penumbra. Kemudian, setelah itu masuk ke bayangan inti. Tapi, masuk bayangan inti kan dia tidak loncat, ya. Jadi, misalkan ini ada area, gitu, pasti lewatnya pelan-pelan, kan? Mungkin dari penumbra loncat bulan, gitu ya. Jadi, pasti bertahap, gitu kan? Jadi, ketika bertahap masuk ke bayangan inti itu, ada sebagian yang terhalangi. Kan, gitu ya? Sebagian di penumbra, sebagian di umbra. Umbra, setengah-setengah gitu ya, Pak, ya? Iya, jadi, separuh-separuh gitu kan? Mula ketika mulai masuk umbra itu, bayangan inti itu, kita menyebutnya sebagai gerhana bulan sebagian. Baru nanti ketika seluruh permukaan bulan masuk ke bayangan inti bumi, baru disebut sebagai gerhana bulan total. Kalau begitu, bagaimana dan apa saja yang perlu disiapkan untuk menyaksikan gerhana bulan total nanti malam? Karena, Bula, kira-kira apa yang perlu kita siapkan, nih? Aku tahu, aku tahu. Aku tahu banget. Satu adalah makanan. Makanan. Jadi, yang pertama harus makanan, ya, Bula? Iya, gini-gini. Kan, biar kita konsentrasinya penuh, perlu terus diisi, dong. Nah, dan itu juga terjadinya, terjadinya maghrib, ya, menggilang maghrib, 18-18, ya, Pak. Nah, yang perlu tersecapan. Yes, susu hangat. Wah, enak banget. Wow, gitu jadi makin spesial, ya, Bula. Kita jadi kayak nonton bareng, nih. Ya ampun. Berini nggak, kalau kita pikirkan, ya, kita akan nonton bareng, no bar, ya, seluruh dunia. Wow, yang mengalami pasti malam. Tuh saja. Menarik, ya. Jadi, perlu disiapkan tadi sekali lagi adalah sapu makanan, minuman hangat, kemudian, apa ya, penjaga kedinginan, kalau teman-teman nanti rencananya, jaket, benar. Tingin. Keluar dari rumah. Tadi ya aku ceritain, keluar dari rumah, sambil bawa handphone atau laptopnya, streaming, di streaming yang nanti akan kita bagikan, sekalian lihat fenomena bulannya langsung, gitu kan, nanti harus keluar rumah, ya, untuk menahan dingin, nah, jaket, atau selimut, gitu ya. Terus, kalau misalkan punya alat, alat, apa namanya, split kaleskop, atau binoculars, itu bisa dipakai. Jadi, kalau nggak punya, nggak apa-apa. Bisa juga kita nikmati dengan merata lanjang. Nggak usah pakai apa-apa. Jadi, sebenarnya, kalau misalnya kita, sebenarnya untuk melihat gerana bulan total ini, nggak perlu alat bantu apa-apa, ya, Kak. Tapi, kalau misalnya punya, itu lebih bagus lagi, gitu ya, Kak. Betul sekali. Punya binocular. Bukuler. Kalau nggak bisa bikin sendiri, pakai ini, pakai kertas, diginiin, diputar-putar, digulung-gulung, jadi kayak krim ini, gitu. Tapi fokus. Fokus bisa. Oh, gitu. Wah, tips baru nih, Gwen. Nanti, kita harus siapin, ya, kertas mungkin dari HVS, gitu, ya, Gwen, ya. Biar lebih panjang, betul, Nebula. Yes. Waaah. Biar lebih fokus kelihatan bulannya, gitu. Tapi yang paling penting, sih, adalah cuaca yang berhubung, ya. Langit yang cerah, ya. Semoga segini terjadi, ya. Amin. 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 Teman-teman Bobo juga ikut bantu dalam doa, ya. Ya. Nanti doa yang baik, ya. Semoga cuaca nggak cerah. Eh, jadi ini, eh. Jadi apa namanya, saya boleh nggak ngasih hadiah nih buat teman-teman Bobo nanti. Wah, boleh banget. Yang bisa memotret bulan. Wow. Berhanap bulan. Jadi, ya. Terus ditaruh di, masih dilingkan di, apa namanya. Di Instagram, ya. Instagramnya Imah Noong. Nanti kita pilih. Lima. Terbaik kita kasih tadi, ya. Minus. Lima loh, lima. Gue naruh ikutan kalau kamu. Terkari. Ini, ya. Wow. Siap, siap. Nah, mungkin Kak Ninda bantu juga, ya, Pak Hendro. Untuk teman-teman, nih, kita dapat kesempatan, nih, dari Imah Noong dan juga Pak Hendro, serta Nebula. Jadi, kalau misalnya teman-teman berhasil menangkap Gerhana Bulan Total ini dengan bagus, silahkan posting di social media teman-teman. Misalnya Instagram, gitu, ya. Bisa tag ke majalah Bobo dan juga ke at Imah Noong. Betul, Pak Hendro? Ya, betul. Nanti Kak Ninda tuliskan di video, ya. Wah, asik. Nanti ada lima hadiah yang akan diberikan Imah Noong untuk teman-teman Bobo yang berhasil mendapatkan gambar atau foto yang terbaik. Nah, pas banget, nih, Pak. Gue juga penasaran, nih. Dia katanya mau foto Gerhana Bulan Total pakai handphone. Tapi itu apa bisa, Pak Hendro dan Nebula Kids? Iya, jadi kalau difoto pakai handphone, hasilnya pasti kecil sekali, gitu, ya. Cuman, jadi kita perlu teknik, nih, untuk memotretnya seperti apa. Waktu gerhana bulan, eh, gerhana matahari cincin, ya. Haktu matahari cincin, itu saya memotret pakai HP. Eh, keren banget. Pakai HP. Pakai HP, kita foto, tapi pakai filter matahari. Jadi, filter mataharinya tidak kita tempel, tapi saya taruh di atas kepala, di atas saya selfie, di atas saya gerhana matahari cincin. Wah, keren banget. Jadi, bagus. Jadi, bisa mencoba macam-macam foto. Aku ikut kasih tips, ya, buat kawan-kawan, teman-teman Bobo semua. Boleh, ini, Nebula. Tambahkan besok, ya. Tambahkan alat yang perlu disiapkan besok. Biar nggak pegel besok, ya. Kalau ada report, tiba-tiba. Report yang bisa memudahkan handphonenya bisa melihat ke arah bulan. Itu bagus. Terus, kemudian, nanti recording aja. Record. Jadi, ketika ada, ketika fasenya mulai, itu record. Oh, mulai proses terjadinya gerhana bulan itu, ya? Ya, nah. Oke. Nanti bisa lebih fokus, ya. Jadi, nanti tinggal ambil fotonya dari hasil recording aja. Itu lebih bagus, kayaknya. Dan, satu lagi, deh. Aku lupa, tadi, nggak bilang, Kak, teman-teman, jangan lupa minta ditemenin sama papahnya, mamahnya, kakaknya, ya. Yang lebih tua, ya. Nah, betul. Penting banget, nih, Nebula. Nah, Gwen, tips dari Nebula bisa dicontek-contek, nih. Bisa diikutin. Nanti, Gwen, ajak mama atau papa, ya, untuk ngeliat, nih. Nanti, jangan lupa fotonya di-tag ke Instagram Majalah Bobo dan juga Imanoong, ya. Oke, Kak. Nebula, tapi Kak Nina boleh ikutan juga, nggak sih? Foto juga, nih. Boleh, lah. Ini kan untuk sungguhnya. Boleh, ya. Boleh banget. Asal harus foto sendiri, ya. Jangan foto orang. Oh, iya, betul. Harus original. Original lebih bagus, ya, Nebula, ya. Iya. Nah, tapi, nih, Gwen mau tanya, nih, Pak Hendro, kalau dari rumahnya Gwen. Ya, Gwen, ya. Silahkan, Gwen. Iya. Pak Hendro, gue penasaran sekali ingin lihat dan ingin foto kalau dari rumah Gwen di Tangerang, apakah bulannya bisa terlihat bagus saat di foto? Iya, itu kalau di Tangerang, Jakarta, itu kota-kota yang besar, ya. Itu bisa, tapi cari tempat yang, nah, ya kan? Cari tempat yang tidak terhalang oleh gedung atau rumah tangga. Karena uput, ya, carinya. Nah, nanti kan kejadiannya ketika bulan terbit, tuh. Ya kan? Bulan terbit di sebelah di umur. Jadi, kita cari tempat yang mengarah timur yang tidak terhalang. Kalau nanti lihat, bulannya nggak ada. Iya, nggak ada. Ketutupan-tutupan tinggi. Atau ketutupan ini ya, Pak. Rumah tetangganya. Rumah tetangganya. Iya. Jadi, cari yang karena kan begitu terbit, bulannya sudah berhati. Nah, jadi cari tempat yang sebisa mungkin arah timurnya. itu tidak terhalang. Nah, kalau misalnya teman-teman Bobo ingin foto kapan waktu yang paling bisa, yang paling pas untuk mengabadikan gerhana bulan total ini. Khususnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. terbitnya. Jadi, enaknya jam berapa nih, Kak, ini bulan nih. Jadi, kalau kita lihat dari waktu tadi terbitnya sekitar terbit bulan itu bersamaan dengan terbenam. Terbenam ya? Matahari. 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 Terbenam jam berapa? Jam berapa ya? Beda-beda. Beda-beda. Tergantung daerahnya ya. Paling mudah kita dengerin azan maghrib. Wah, itu dia. Punya itu. Begitu ada maghrib. Allah. Matahari. Nanti sudah waktunya untuk melihat ke anak. Mudah kan? Jadi, kalau sudah ada azan maghrib, cari sholat. Ada jalan-jalan. Terus cari. Itu bulannya. Yes. Oh, makanya, Gwen. Tadi Nebula Kids bilang, jangan lupa untuk makan. Jadi, sore-sore itu sebelum maghrib, kita sudah siap-siap dulu nih makan supaya tidak ketinggalan fenomenanya ya. Ya, lebih menarik. Besok ini saja. Gwen, dari sekarang kamu siapkan strateginya. Strategi berperang buat memburu bulan. Wah, keren kan? Memburu bulan kesiapannya apa saja nih? kamu siapkan di list apa-apa saja. Terus, wilayahnya di mana ya? Minat-minat cari tahu sama papa atau mama. Bah, kira-kira yang tinggi kemudian arah timurnya tidak terlihat. Tidak ada gedung lain di mana ya? Tanya dari sekarang. Agar nanti ketika pada waktunya kamu sudah siap untuk berburu bulan. ini seru banget nih. Tadi Nebula kan bilang kita seperti nonton bareng. Nah, jadi seluruh dunia itu bisa juga lihat ini ya, Nebula? Tidak seluruh dunia ya, ada beberapa yang memang tidak kebagian. Cuma kalau untuk sebagian besar, negara-negara yang fase malamnya ada fase malamnya ya, sekarang, itu bisa lihat barang-barang tuh. Jadi, ini beneran nobar sebumi gitu ya. Nobar sebumi, walaupun ada yang memang nggak bisa ikutkan nobar. semuanya sedang melihat satu benda yang sama. Namanya bulan, besok tuh. Keren banget. Jadi, misalkan kalau kamu punya teman di luar itu, Amerika di mana bilang, kamu sedang melihat apa? Kita sedang melihat benda yang sama, walaupun jarak kita terpisah jauh. Terus, kan? Jadi, apa namanya? Karena bumi kita bentuknya apa? bulan. Ada yang siang, ada yang malam. Jadi, yang bisa melihat gerhana bulan adalah yang mengalami malam. Selur malam. Yang mengalami siang tidak bisa melihat gerhana bulan. Bisa sih, cuma live streaming aja. Streaming. Oh iya, live streaming yang tadi yang mau di-share sama Pak Hendro dan Nebula ya. nanti kita juga coba streaming dari mana. berarti, tapi Pak, Kanida jadi penasaran nih, apakah gerhana bulan total ini memberikan dampak atau ada akibat khusus terhadap lingkungan? terhadap lingkungan? Oh iya, jadi gerhana bulan itu itu kan fase ketika bulan berada apa namanya, bumi kita berada antara bulan dan matahari ini. Dan kita tahu kan, ada apa? gaya grafitasi. Jadi pada saat itu, pada saat itu, bumi kita di tengah ini ditarik ke sana sama bulan, ditarik ke sini sama matahari, pengaruhnya paling besar ini nanti. gitu ya. Nah, juga yang nanti yang pasti bisa kita lihat itu, pengaruhnya di apa? Air lautnya pasang tinggi. Nah, kita juga selalu berharap buat adik-adik yang berat kami islam kan kalau gerhana bulan itu terjadi disuruhkan untuk sholat ya. Kita berdoa juga agar apa? Aman. Nah, sampai terjadi pada saat itu juga terjadi pempa'an. jadi kita berharap pada saat gerhana itu nanti tidak ada alam juga. Amin. Amin. Aku mau nambahin ya, pas sebulan Purnama sebenarnya ada beberapa makhluk hidup di bumi yang apa namanya, yang berpengaruh maaf, yang dipengaruhi oleh fase bulan. Contoh kayak ada karang ya. Ada karang di, maaf, ada karang laut yang mana karang laut itu dia setiap bulan Purnama itu dia tuh menambah satu dindingnya. Nah, itu loh. Itu menarik. Jadi ada beberapa fenomena ya, fenomena ya, makhluk hidup yang memang dipengaruhi oleh bulan Purnama. Menarik ya. Terlebih kalau tadi ya, kalau tadi si air pasang, Gwen bisa bayangkan nggak ketika misalkan nih, ini bulan, bulan itu magnet, Gwen. Kemudian ini ini buminya. Nah, si magnet ini gitu ya, gravitasi ya, gravitasi bulan ini gitu, menarik bumi. Nah, yang ketarik itu adalah permukaannya bumi yang berupa apa? Cair, cairan atau laut diketarik kayaknya tuh. Wah, gitu ya. Nah, kalau di zaman dulu, di zaman dulu, fase-fase bulan Purnama, tadi ya, aku ceritakan dari awalnya, itu digunakan untuk manusia keluar rumah. Gitu ya. keluar rumah untuk berkegiatan, karena kan zaman dulu tuh nggak ada lampu. Nah, karena ketika terjadi bulan Purnama selalu keluar, maka kemudian ada cerita juga tentang, ini menarik loh, aku ceritakan boleh ya, ada cerita tentang werewolf. Ada cerita tentang werewolf atau manusia serigala. Wah, DNA manusia, benar nggak sih? Setiap bulan Purnama, ada manusia serigala, ada manusia yang udah menjubah menjadi serigala, sebenarnya itu, kalau dijelaskan secara ilminya, ternyata berpengaruh dari fase kegiatan manusia. Orang-orang di zaman dulu yang ketika bulan Purnama keluar rumah berkegiatan, maka DNA-nya itu kemudian merubah apa ya, merubah data, gitu ya, agar manusia itu ketika bulan Purnama memang menjadi lebih aktif. itu yang diceritakan di science. Jadi, werewolf itu sebenarnya seperti itu kondisinya. Itu fenomena yang terjadi ketika bulan Purnama. Menarik ya? Wah, ternyata dibalik fenomena-fenomena ruang angkasa itu ada banyak ceritanya ya, Nebula dan Gwen. Iya, benar banget. Seru kan, Gwen? Iya, seru banget. Nah, Kak Ninda jadi penasaran nih untuk kalau misalnya nih, pasti teman-teman Bobo juga penasaran nih, karena kita udah ngobrol banyak dan ternyata ruang angkasa tuh benar-benar menyimpan banyak informasi yang menarik untuk kita cari tahu ya, Nebula. Nah, kalau misalnya teman-teman Bobo yang lainnya tertarik ingin datang dan langsung melihat ruang angkasa bareng-bareng di Imanoong, bareng-bareng Nebula juga, itu caranya gimana? Mungkin Pak Hendro dan Nebula juga bisa ajak nih teman-teman Bobo untuk melihat langsung. Silahkan, Pak Hendro. Ya, jadi karena sekarang ini musim pandemi gitu ya, jadi kita membatasi tamu-tamu yang datang tapi oleh karena itu kalau ingin datang bisa nanti kontak ke Mas Fahri namanya ya, dibikin janji kapan gitu ya, berapa jumlahnya nanti kita aturkan waktunya kita juga bisa melakukan pengamatan online jadi kalau misalkan ada grup ada teman-teman Bobo ingin merongbang gitu ya, melihat bulan permukaan bulan secara live dari Imanoong kita bisa kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan penongan penongan pengamatan ya pengamatan bulan jadi kita nanti bergerak dari satu kawah itu kawah lainnya melihat ini kawahnya apa ini sampai bisa lihat kawahnya loh kak kawahnya besarnya berapa kilometer itu nanti kita juga langsung dapat penjelasan juga ya pak iya wow keren banget jadi semacam virtual tour bayangkan tournya keluar angka asal gak main-main ya nebula ya kita langsung jauh tuh kita langsung pakai roket ya pak Hendro tapi pak Hendro mungkin bisa dijelaskan dulu nih sebenarnya ada cerita gak sih dibalik pak Hendro dan Imah Noong ini mungkin teman-teman juga jadi cari apa namanya jadi ingin tahu katanya ada cerita dibalik Imah Noong ini cerita apa nih kenapa kenapa bisa didirikan Imah Noong iya pak iya jadi kalau Imah Noong ini kan dulu ceritanya kan sebelum membuat Imah Noong itu kan bekerja di Observatorium Boskalembang bekerja di sana kemudian setelah apa namanya kita resign terus karena ingin membuat Observatorium sendiri gitu jadi kita buat nih Observatorium mulai kecil lama gitu tapi Alhamdulillah selesai kemudian setelah selesai Observatorium itu kita kepikiran nih gimana ya kalau mendung itu yang datang ke Imah Noong tetap bisa mendapatkan penjelasan yang menarik terus terpikirlah kita membuat Musolatorium jadi penggabungan tempat ibadah Musola dengan Planetarium namanya menjadi Musola Torium jadi namanya kita gabung-gabung sendiri Kaninda ini sekarang Musolatorium itu apa namanya menjadi Musola Planetarium atau tempat perancam yang pertama di dunia belum iya benar Nebula makanya pas Kaninda dengar ada Musola Torium di Imah Noong ini langsung wah pasti seru banget dimana yang selama ini kalau dengar Musola cuma jadi tempat ibadah tapi ada Torium di belakangnya jadi ada kata-kata Torium yang merupakan kependekan dari Planetarium jadi akhirnya kita disini bikin itu terus banyak sekali waktu itu yang juga men-support kita ya teman-teman alumni teman dari BPO waktu itu kita berbantu mendesainkan mereka membantu apa namanya Sumbang dan sebagainya akhirnya jadi 3 tahun membuatnya wow 3 tahun iya buat muskola Torium kita lama 3 tahun tapi Alhamdulillah selesai gitu ya muskola Torium itu juga pesawat aku loh kaninda pesawat aku untuk kembang keluar angkasa pesawat aku untuk membagikan membagikan ini ya apa namanya nebula untuk kasih tahu juga menyebarkan kecintaan terhadap luang angkasa ya iya betul sekali kalau di muskola Torium itu juga ada beberapa tayangan yang bisa membuat kita serasa naik ke rangit bintang itu keren banget keren banget jadi pernah ada 2 anak kecil 2 kali nih kejadiannya nonton gitu kan ya terus nangis skut kenapa tuh aku jatuh katanya aku jatuh terus yang satu lagi nangis beneran saya beneran dianggap ke langit turun turun aku gue harus coba gue harus coba gue harus coba lihat keletarium tapi gak akan pernah jatuh kan no kan itu serasa saja lagi kamu sambil tiduran loh Gwen enak banget jadi kan muskola itu kan enak tiduran aja lihatnya ke langit langitnya itu adalah keletarium atap muskola itu gitu udah gitu cuaca dan suasananya dingin-dingin Bandung Lembang gitu ya iya aduh Nebula dan Pak Hendro ini Kak Ninda mau langsung pengen rasanya pengen langsung terbang ke Lembang Bandung Bandung nih Gwen juga mau ikut gak nih Gwen boleh nanti kalau suasana dan kondisi sudah memungkinkan kita langsung kesana bareng-bareng ya Gwen ketemu Pak Hendro sama Nebula iya aduh ini seru banget nih tapi sayangnya waktu kita terbatas nih tapi Kak Ninda dan Gwen benar-benar terima kasih banget dengan Pak Hendro dan juga Nebula yang sudah memberikan membagikan pengetahuannya seputar dunia ruang angkasa yang benar-benar keren banget iya benar mungkin teman-teman Bobo juga penasaran nih dan mungkin Kak Ninda mau minta Pak Hendro dan Nebula untuk memberikan pesan-pesan untuk teman-teman Bobo semuanya supaya masih mencintai dunia astronomi mungkin dimulai dari Pak Hendro dulu ya Alam semesta itu bintang-bintang di langit sudah menarik minat manusia sejak jam sudah berbuka manusia dengan akal pikirannya itu sudah mencoba menguak misteri dibalik bintang-bintang dan peristiwa alam ya jadi saya tetap mencoba mencoba di rumah yang akan selalu belajar yang rajin ya biar nanti Indonesia negara Indonesia ini bisa mengirim para astronot-astronot luar angkasa ya astronot luar angkasa ya sudah bermimpi suatu saat Indonesia mengenai stasiun luar angkasa sendiri di seluruh keren banget mungkin dari nebula silahkan nebula oke gini jadi orang-orang sekarang itu kan masih jalan-jalannya itu ya masih pergi dari tempat ke salah tempat di bumi dari paling jauh ke luar negeri dari Indonesia misalkan ke depan ke Amerika di masa depan Gwen dan Kak Minda orang-orang itu akan pergi ke luar angkasa piknik kita akan menjadi kosmos traveler wah itu keren banget bayangkan di masa depan kita tuh sudah punya sudah punya pesawat luar angkasa sudah punya teknologi yang memungkinkan manusia memiliki rumah baru selain di bumi jangan sampai bisa pindah ya Kak jangan sampai orang Indonesia kita jadinya nanti cuma jadi yang ngeliatin aja kita kalah sama negara lain waktunya nih generasinya Gwen ini harus jadi anak yang pintar yang cerdas yang ingin tahu apapun Gwen kamu harus pengen tahu apapun jadi kalau kamu pengen tahu apapun kamu akan bertanya dan kamu akan terus mendapatkan ilmu itu jangan takut untuk bertanya kuncinya adalah asking everything terus curious terus bertanya tentang apapun ya setelah itu kemudian belajar kemudian menambah ilmu dari banyak orang dan langsung menggunakan ilmu itu untuk bangsa dan negara gitu wah keren banget nih pesannya dari Nebula jadi buat Gwen ayo kita semangat cari tahu karena aku baca aku tahu terima kasih sekali Pak Hendro dan Nebula semoga kapan-kapan Gwen bisa langsung melihat ruang angkasa dan iman dan imang dan imah nong terima kasih Pak Hendro dan Nebula semoga kita bisa segera ketemu ya di iman oong oke kanindya amin terima kasih banyak dadah sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa astronomi juga tentang pengetahuan lainnya teman-teman bisa cari tahu di bobo.id dan juga ikuti terus media sosial kita supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seperti yang tadi Pak Hendro bilang bahwa ada hadiah untuk teman-teman jadi teman-teman ikuti terus media sosial majalah Bobo di fanpage facebook majalah Bobo dan juga di instagram di at majalah underscore Bobo dan di twitter di at majalah underscore Bobo oh iya kalau teman-teman juga tidak mau ketinggalan video terbaru dari majalah Bobo harus subscribe channel youtube majalah Bobo supaya tidak ketinggalan setiap video terbarunya nyalakan lonceng notifikasinya ya nah majalah Bobo juga terbit setiap hari kamis jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan setiap edisi terbaru dari majalah Bobo karena pastinya sayang untuk dilewatkan teman-teman bisa langsung berlangganan lewat gridstore.id atau mendapatkan di gramedia digital dan gramedia.com kalau gitu terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi sampai jumpa teman-teman bye-bye teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya bobo.id like comment share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax